Hai Sobat Makan, akhirnya setelah satu abad lamanya, webcomic One Punch Man rilis Namun sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Oke, kita lanjutkan alur cerita Manga One Punch Man Garapan One Sensei Atau lebih tepatnya webcomic One Punch Man pada chapter ke-142 Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan saat momen yang memperlihatkan Dr. Kusino yang meninggal Setelah mendapat serangan dadakan dari robot yang memiliki level bencana iblis Saitama dan Genos berhasil mengalahkan robot-robot itu Namun walaupun robot-robot itu berhasil dikalahkan, nyawa dari Dr. Kusino tak bisa diselamatkan Dan setelah itu kita diperlihatkan amukan dari para robot yang jumlahnya gak ngotak Mereka semua menyerang dan menghancurkan seluruh kota tanpa pandang bulu Bagi sobat yang lupa dengan cerita sebelumnya, bisa klik bunder-bunder di pojok kanan atas Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas Di awal scene kita diperlihatkan gedung yang diserang oleh para robot yang menginvasi kota Sampai-sampai burung berpose layaknya Itachi yang mau eek dengan santai jadi terganggu Dan akhirnya pergi untuk mencari lokasi eek yang aman Meskipun sudah menjebol gedung dengan lasernya Para robot tak berhenti menembakkan laser sebelum gedung yang ditargetkannya meledak Alhasil sekarang gedung itu meledak sampai-sampai menciptakan ledakan yang sangat besar Bahkan jangkauan radius ledakannya juga mengeluluh lantakan bangunan di sekitarnya Para warga yang melihat dan mendengar ledakan sampai panik tak karuan Apa? Apa yang baru saja terjadi? Masih terlalu dini untuk kebisingan ini? Gempa bumi? Apakah bangunan itu runtuh? Ledakan gas? Tidak ada peringatan? Mungkin itu bukan monster? Nenek, bangun dari tempat tidur dan bangun Hanya ambillah barang-barang yang berharga Cepat, cepat! Suara apa ini? Gemuruh di tanah seperti drum berbaris Di luar, beberapa benda yang terlihat seperti robot sedang berbaris Pakun! Cepat ganti baju, kita akan mengungsi Sudah berakhir Ini kiamat Lari, lari, lari Ini buruk Dat! Ada sesuatu yang berjalan di luar jendela Banyak dari mereka Tenang, aku melaporkannya Ada yang berkedip Astaga! Kata warga yang menghuni di area sekitar sana Setelah itu kita diperlihatkan robot yang berbaris antri untuk melakukan serangan Ketika semua robot siap Akhirnya mereka melancarkan serangan membabi buta Sekarang keadaan kota seperti terhantam oleh meteor Rumah, gedung, jalan, kendaraan semua dilipas habis Di saat para robot asik melancarkan serangan Ada salah satu pahlawan yang menghadang Dengan serentak para robot berhenti di depan pahlawan itu Siapakah pahlawan itu? Tak berselang lama, sang pahlawan menunjukkan taringnya Dia adalah Genos Muri dari pahlawan terkuat di jagad raya One Punch Man Sekarang Genos menyiapkan ancang-ancang untuk menyerang Dan WUSS! Dengan sangat cepat Genos berlari menghampiri para robot Satu demi satu robot berhasil ia kalahkan dengan mudah Bahkan dengan serangan laser keroyokan itu Genos mampu menghindarinya tanpa beban Hujan serpihan robot berterbangan kemana-mana Mereka tak gentar sama sekali menghadapi Genos Para robot menyiapkan serangan lanjutan menggunakan pedang di tangan mereka Namun dengan kekuatan upgrade terakhir dari dokter Kuseno Serangan robot bukanlah ancaman bagi Genos Ya hanya seperti bermain-main saat mengalahkan mereka Dan yang terakhir Genos menusur robot dengan tangannya Nampaknya Genos masih marah dengan para robot sebelumnya yang menghabisi dokter Kuseno Maka dari itu Sekarang Genos tak ada ampun lagi bagi para robot disana Setelah serangan terakhir dilancarkan Robot-robot itu mengalami kontraksi yang akhirnya meledak bersamaan Setelah para robot kalah Genos tak berhenti disitu saja sob Ia terus melangkah maju untuk membahasmi musuh yang tersisa Namun di saat ia melangkah Ada sosok bayangan berada di belakang Genos mendekat Genos pun merasakan kehadiran sosok bayangan itu Dan langsung menyerangnya sekuat tenaga Namun serangan Genos itu sia-sia karena yang diserang adalah Saitama Dengan cepat sigap dan mudah Saitama menghindari serangan Genos hingga membelakanginya Setelah itu Saitama berkata Kau menjadi kuat Genos Kayaknya upgrade terakhir dari Kuseno sukses total ya Genos tak menanggapi perkataan Saitama tentang kekuatan barunya Ia malah mengatakan Sensei, mari kita berpisah Sensei, Anda melenyapkan musuh di kota Aku akan menyerang fasilitas penelitian Metalneck Kata Genos sambil meyakinkan gurunya bahwa sekarang ia mampu untuk menghadapi musuh apapun Kelihatannya robot yang menginvasi kota adalah ciptaan Metalneck Ia terobsesi mengendalikan dunia di balik layar Genos meyakini bahwa Metalneck adalah dalang yang membuat saibok gila dan menghancurkan kampung halaman Genos Makin lama makin menarik saja cerita ini Kembali ke topik Setelah mendengar pinta muridnya Saitama terdiam dan kemudian membalikan badannya untuk pergi sambil mengucapkan Oke, hati-hati ya Setelah itu Saitama melompat dan melesat untuk mengalahkan musuh yang berada di kota Sementara Genos akan menghancurkan laboratorium Metalneck Genos menyiapkan ancang-ancang untuk terbang Setelah itu ia melesat di udara dengan sangat cepat Tak berselang lama ia melihat monster yang mengamu di atas gedung Seekor monster bukan hanya tentara robot Tapi monster juga Aku tahu itu Metalneck juga memiliki sejumlah senjata biologis yang dimodifikasi dan disembunyikan di lengan bajunya Gumang Genos sambil menganalisa monster di hadapannya Setelah itu dengan sikap Genos melakukan serangannya Tak butuh waktu lama Genos dapat menghabisi monster itu sob Ya kira-kira satu detik lah Karena Genos tak berhenti sama sekali Jadi ya tak membuang-buang waktu untuk menuju laboratorium Metalneck Setelah mengalahkan monster Genos bergumang bahwa tindakan Metalneck ini sudah tidak bisa dimaafkan Maka dari itu target utama Genos adalah Metalneck Namun tanpa diduga tindakan Genos itu Tiba-tiba Scene pun berakhir Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kengerian dari invasi para robot Namun untungnya sebelum robot-robot itu menghancurkan seluruh kota Genos dapat mengalahkannya seorang diri Setelah itu Genos dan Saitama membagi tugas Saitama bertugas mengalahkan musuh di kota Sementara Genos akan menghancurkan lap penelitian Metalneck Di penghujung chapter Genos juga menemukan senjata biologis berupa monster yang diakini adalah perbuatan Metalneck Dan begitulah alur cerita webcomic One Punch Man chapter 142 Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya Dan jika tidak bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye, dadah Sub indo by broth3rmax